Wali Kota Padang Hendri Septa meresmikan pemakaian Pusat Pertokohan Ikatan Pedagang Pasar Inpres atau IPI yang berada di lahan bekas kantor Balai Kota Padang yang lama pada Senin sore. Proses pembangunan Pertokohan IPI ini berlangsung selama 6 bulan dan tepat pada hari pertama Ramadan 1443 Hijriah, Pertokohan IPI Kota Padang diresmikan Wali Kota Padang bersamaan dengan pembukaan Pasar Pabukuan. Wali Kota Padang berharap kehadiran Pertokohan IPI bisa kembali meningkatkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya Pusat Pertokohan IPI akan dijadikan sebagai tempat kunjungan wisata berbelanja dan kebutuhan oleh-oleh dari Kota Padang. Di Pertokohan IPI ini terdapat 26 ruang yang terdiri dari 24 ruang untuk tempat pedagang berjualan dan 2 ruangan untuk kebutuhan umum salah satunya WC umum atau toilet. Di lokasi ini memperdagangkan berbagai macam produk UMKM dan produk lainnya. Kita berkesempatan meresmikan Pertokohan IPI, Ikatan Perdagang Pasar Interesnya Kota Padang sekarang di Pahadukua, dan juga membuka Pasar Pemukuan, dan semuanya ini menggunakan sistem KRIS. KRIS ini adalah bagaimana pembayarannya digitalisasi. Jadi tidak ada mengeluarkan uang dari dompet. Cukup memakai aplikasi yang ada di gadget, di HP, dan kita bisa belanja. Ya tidak perlu ada minimal ya. Saya melihat tadi 5 ribu bisa, 20 ribu bisa, sampai 100 ribu, sampai mungkin juta juga bisa. Jadi pentingnya dipermudah ya kegiatan kita di Pasar Pemukuan jauh dari tahun-tahun sebelumnya belum ada dengan sistem KRIS. Sekarang Pasar Pemukuan sudah mulai dengan sistem KRIS luar biasa. Ini sudah seperti smart market ya, pasar cerdas. Tim Liputan, Padang TV Pemukuan, Padang TV Pemukuan, Padang TV Pemukuan, Padang TV